kemudian, Su Feng dan Wang Han terus mengumumkan hasil kandidat yang tersisa 7 atau 8 diantaranya mendapat hasil pas-pasan dan langsung tersingkir oleh Wang Han mereka bahkan tidak diperbolehkan mengikuti tahap kedua orang-orang itu dan mentornya hanya bisa menerimanya dengan ekspresi pahit baiklah, mari kita mulai tahap kedua setelah Wang Han mengatakan itu, beberapa murid Pulau Yang Ning meletakkan selembar kertas jimat di setiap meja di atas panggung kemudian, Wang Han memberi isyarat agar kandidat yang lolos tahap pertama naik ke atas panggung ketika para kandidat naik ke atas panggung dan melihat kertas Rune di atas meja, wajah mereka menunjukkan sedikit keraguan alasan mengapa mereka bingung adalah karena kertas Rune dengan jelas menggambar lingkaran sihir rahasia kelas 2 yang hanya bisa digambar oleh Master Rune kelas 2 pada saat ini, Wang Han tersenyum dan berkata meskipun Rune di atas kertas adalah lingkaran Rune yang hanya dapat digambar oleh Rune Master kelas 2 jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa bagian dari lingkaran Rune hilang bagian yang hilang adalah isi lingkaran Rune kelas 1 justru karena itulah saya menggunakan ini sebagai soal ujian saya harap jawaban Anda memuaskan saya begitu suara Wang Han turun, orang-orang yang hadir mulai berdiskusi seperti yang diharapkan dari Master Rune Pulau Yang Ning yang bertanggung jawab atas penilaian dia benar-benar bisa mengajukan pertanyaan seperti itu namun, soal ujian ini agak sulit meskipun konten sebenarnya adalah tentang lingkaran sihir Rise kelas 1 karena seluruh lingkaran sihir Rise adalah lingkaran sihir Rise kelas 2 peserta ujian harus memiliki pengetahuan tentang lingkaran sihir Rise kelas 2 lingkaran sihir rahasia ketika peserta ujian mendengar kata-kata Wang Han ekspresi mereka semua berubah kebanyakan dari mereka jarang bersentuhan dengan susunan Rune kelas 2 siapa yang mengira Wang Han akan mengajukan pertanyaan seperti itu namun, Wang Han adalah ketua pemeriksa dia bisa menjawab apapun yang dia inginkan bagaimana mereka berani menolak hanya beberapa orang yang menunjukkan sedikit senyuman di wajah mereka Li Tong adalah salah satunya sebagai orang yang berbakat dia telah lama berhubungan dengan susunan Rune kelas 2 apa yang membuatnya semakin percaya diri adalah dia telah menanyakan pertanyaan seperti itu belum lama ini pertanyaan ini tentu saja tidak sulit bagi saya bagimu, Li Yunhai, itu akan sulit Li Tong berkata dengan arogansi yang tiada taraf sambil menatap Li Yunhai yang tidak jauh darinya menurutnya, dengan level Li Yunhai sebelumnya bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan seperti itu bahkan jika dia menjadi murid Linlong dia tidak akan bisa meningkat dalam waktu singkat Li Yunhai, sebaliknya, tidak berekspresi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan sejujurnya, setelah penampilan Li Yunhai di tahap pertama Wang Han sangat mementingkan dirinya namun, dia tidak bisa melihat apapun dari wajah Li Yunhai baiklah, ayo mulai dengan suara Wang Han, adegan itu kembali hening semua peserta ujian memusatkan perhatian mereka pada penyelesaian soal dalam keheningan seperti itu, waktu perlahan berlalu setelah waktu yang tidak diketahui seorang kandidat tanpa daya meletakkan penarunenya dan berkata kepada Wang Han dengan wajah cemberut mentor Wang Han, murid ini benar-benar tidak dapat memikirkan apa yang harus ditulis baiklah, kamu boleh pergi sekarang Wang Han melambaikan tangannya ada banyak peserta ujian yang tidak bisa memikirkan apapun selama periode waktu ini oleh karena itu, ketika mereka melihat seseorang menyerah mengetahui bahwa mereka tidak memiliki kemampuan mereka pun memilih untuk menyerah hanya dalam waktu singkat, lebih dari 20 orang hilang Wang Han sudah tahu ini akan terjadi jadi alisnya bahkan tidak bergerak-gerak perhatiannya pada dasarnya tertuju pada Li Tong dan Ye Tianyun meskipun temperamen Li Tong tidak bagus dia memiliki beberapa bakat Adapun Ye Tianyun, setelah penampilannya barusan, Wang Han secara alami sangat menghormatinya Sebagai salah satu master Rune yang bertanggung jawab atas penilaian di Pulau Yang Ning dia tentu berharap untuk memilih beberapa bibit yang bagus Penampilan Li Tong membuatnya diam-diam mengangguk karena selama periode ini, Li Tong sudah membuat sketsa di kertas Rune dan melihatnya, dia sangat percaya diri Anak ini, meski sedikit sombong, namun dengan pembinaan yang cermat ke depannya ia tetap memiliki banyak potensi Melihat Li Tong, Wang Han diam-diam mengangguk Namun saat matanya beralih ke Ye Tianyun alisnya langsung berkerut, karena dia masih tidak bergerak Yang membuat Wang Han paling terdiam adalah Ye Tianyun masih tanpa ekspresi Anak ini, apakah dia mengerti atau tidak? Apakah dia sabar atau menyerah begitu saja? Pertanyaan ini muncul di benak Wang Han Setelah jangka waktu tertentu, Wang Han merasa sedikit kecewa karena meskipun Ye Tianyun juga mulai menulis dia tidak dapat menandingi seluruh susunan Rune sama sekali Atau mungkin, dia hanya mengetahui metode itu Kemampuannya dalam mempelajari Rune sangat terbatas Wang Han tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya Awalnya dia mengira telah bertemu dengan bibit yang bagus namun dia tidak menyangka bahwa itu hanyalah anak biasa Saat ini, dia berhenti menatap Ye Tianyun dan memfokuskan matanya pada Li Tong Tidak buruk, tidak buruk Melihat kemajuan sketsa Li Tong, dia hanya bisa mengangguk Li Tong telah membuat sketsa prototipe dan itu sangat kompatibel dengan seluruh susunan Rune dia percaya bahwa setelah beberapa saat seluruh susunan Rune akan diperbaiki Benar saja, setelah beberapa saat susunan Rune asli yang tidak lengkap diperbaiki oleh Li Tong Melihat Ye Tianyun tidak jauh dari sana yang jelas-jelas bermasalah dan kemudian melihat orang-orang di sekitarnya mereka tidak berbeda dengan Ye Tianyun Li Tong tidak bisa menahan senyum bangga di wajahnya Dia mengangkat kepalanya dan berkata pada Wang Han Mentor Wang Han, saya telah memperbaiki seluruh susunan Rune Baru saja, dia ditekan oleh Ye Tianyun dan dia kehilangan muka di depan semua orang sekarang dengan kekuatan absolut bagaimana mungkin dia tidak bangga Sangat bagus, sangat bagus Wang Han menganggup puas dan nadanya mengungkapkan pujian yang bisa dilihat siapapun Melihat situasi seperti itu Chen Junhao di antara penonton mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat Karena Wang Han memuji Li Tong seperti ini itu berarti jawaban Li Tong sangat bagus Di sisi lain, Ye Tianyun masih tenggelam dalam pikirannya Pena Rune di tangannya tidak bergerak untuk waktu yang lama Jelas sekali bahwa Li Tong telah memenangkan pertandingan tersebut Dia sangat bersemangat sehingga dia bahkan mengayunkan tinjunya untuk memprovokasi Lin Long di sisi lain Tapi yang membuatnya sedikit tertekan adalah Lin Long bahkan tidak melihatnya Kamu turun dan tunggu Mendengar suara Wang Han, Li Tong berjalan dengan kepala terangkat tinggi Setelah Li Tong turun, para kandidat di atas panggung masih memutar otak untuk berpikir Kecuali Li Tong, situasi yang lain masih mirip dengan Ye Tianyun yang membuat Wang Han sangat kecewa Tampaknya pertanyaan yang agak khusus ini membingungkan banyak orang Wang Han menggelengkan kepalanya Tepat ketika dia kecewa dengan kandidat di depannya dia tiba-tiba menyadari bahwa Ye Tianyun di sisi lain bergerak Apakah anak ini mengetahui pertanyaan ini? Berpikir demikian, Wang Han segera mengalihkan pandangannya ke meja Ye Tianyun 622 Sementara Wang Han memusatkan seluruh perhatiannya pada Ye Tianyun Orang di sebelah Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Saudara Lin, apakah kamu tidak gugup sama sekali? Orang tersebut adalah Liu Gang Yang sebelumnya berkompetisi dengan Lin Long dan Chen Jun Hao di Pulau Pingsing Hari ini, dia juga membawa Li Qing untuk berpartisipasi dalam penilaian Dan Li Qing juga lolos tahap pertama Melihat Lin Long masih terlihat tenang dan tenang Bahkan ketika Ye Tianyun jelas-jelas bingung Liu Gang mau tidak mau langsung mengucapkan kata-kata seperti itu Bagaimanapun, taruhan antara Lin Long dan Chen Jun Hao tidaklah kecil Tidak hanya akan ada 30 juta koin Yang Ning Yang kalah harus meninggalkan Pulau Yang Ning Sejujurnya, jika itu adalah Liu Gang Dia tidak akan pernah berani bersaing dengan Chen Jun Hao seperti ini Yun Hai adalah muridku Aku percaya padanya Apalagi jika dia kalah di ronde ini Masih ada satu ronde lagi Lin Long tersenyum acuh tak acuh Jika itu aku, aku pasti sudah berdoa kepada para dewa Liu Gang menggelengkan kepalanya Menunjukkan bahwa dia tidak mengerti Bagaimanapun, jika itu dia Dia pasti tidak bisa setenang Lin Long Tenang sampai dia sudah memiliki kemenangan di tangannya Setelah menggelengkan kepalanya Liu Gang mengalihkan perhatiannya kembali ke panggung Begitu dia melihat situasi di atas panggung Dia langsung sedikit terkejut Karena Wang Han, Su Feng, dan tiga ronde master lainnya Berkumpul di sekitar Ye Tianyun Dan mereka semua memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka Jelas bahwa Ye Tianyun akan menemukan solusi mengejutkan lainnya untuk masalah ini Mungkinkah Li Yunhai berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau Liu Gang terkejut Tidak hanya Liu Gang yang terkejut Tetapi orang-orang di sekitarnya juga terkejut Kita harus tahu bahwa Ye Tianyun jelas tidak bisa melakukannya Tetapi dalam sekejap mata, dia segera mengejutkan Wang Han dan tiga lainnya Chen Jun Hao dan yang lainnya mau tidak mau terlihat sedikit jelek Ketika Li Tong melaporkan hasilnya, mereka sangat senang Siapa sangka situasinya akan tiba-tiba berubah Tuan, yakinlah, Li Yunhai pasti akan kalah dari saya kali ini Melihat Ye Tianyun di atas panggung, Li Tong berkata dengan dingin Oh, Chen Jun Hao tidak percaya diri seperti sebelumnya Lagipula, Ye Tianyun telah melampauinya sekali sebelumnya Saya, Li Tong, telah menyelesaikan masalah ini sampai pada titik kesempurnaan Li Yunhai telah berpikir keras dan baru mulai menyelesaikan masalah ini sekarang Bagaimana dia bisa melakukan lebih baik dari saya? Li Tong berkata dengan bangga Melihat Li Tong begitu percaya diri, Chen Jun Hao tidak bisa menahan rasa rileks di hatinya Namun, wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu Muridnya begitu tenang dan tenang saat ini Sementara dia, Sang Guru, sangat bingung Agak memalukan Untungnya, perhatian orang-orang di sekitarnya tertuju pada panggung Dan tidak ada yang memperhatikannya, jadi dia terhindar dari rasa malu tersebut Nyatanya, bukan hanya dia, bahkan Chen Yu pun sedikit malu karena ketenangannya juga kalah dengan Li Tong Pada saat ini, di atas panggung, Ye Tianyun memutar ujung kuasnya Dan formasi rune yang diperbaiki sudah mulai terbentuk Melihat jejak yang terdapat dalam prototipe ini, Wang Han dan dua lainnya bahkan lebih terkejut Alasannya adalah Ye Tianyun sebenarnya menggunakan metode yang diajarkan kepada mereka sebelumnya untuk memperbaiki rune magic array Mereka hanya berpikir bahwa metode tersebut hanya dapat digunakan di tempat tertentu Mereka tidak menyangka bahwa metode tersebut dapat digunakan secara bebas di rune magic array ini Ye Tianyun baru saja dapat mempelajari dan menerapkan metode ini pada rune magic array yang tidak lengkap ini Tetapi mereka bahkan tidak memikirkannya Aku bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pemuda seperti itu Tidak heran aku telah berada di ranah master rune peringkat 6 selama bertahun-tahun Wang Han tidak bisa menahan nafas dalam hatinya Meskipun Li Yunhai ini tidak menguasai banyak ilmu, dia dapat menggunakannya dengan sangat fleksibel Ditambah dengan pemahamannya tentang studi rune, prestasinya pasti akan berada di atas saya di masa depan Memikirkan hal ini, mata Wang Han tiba-tiba berbinar, karena dia menemukan bibit bagus lainnya Su Feng dan Chen Yu secara alami menghela nafas seperti Li Yunhai Setelah beberapa saat, sketsa Ye Tianyun akhirnya akan segera berakhir Tetapi pada tahap akhir, dia masih membuat beberapa kesalahan Sehingga dia tidak dapat sepenuhnya mengisi seluruh rune magic array yang tidak lengkap Meski begitu, menurut sketsa Ye Tianyun, kekuatan rune magic array hampir sama dengan aslinya Li Yunhai ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah Hati Chen Junhao merasa sedikit gugup Meskipun dia tidak dapat melihat rune magic array di atas panggung Dia dapat melihat dari ekspresi Wang Han dan yang lainnya bahwa Li Yunhai kemungkinan besar akan menyelesaikan masalahnya Chen Junhao bisa melihatnya, begitu pula yang lainnya Mari kita lihat siapa yang bisa menggambar rune magic array yang lebih baik Mata semua orang terfokus pada Wang Han, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan membandingkannya Meskipun masih banyak peserta ujian saat ini, melihat mata semua orang terfokus padanya Jelas menunggu dia untuk membandingkan Li Yunhai dan Li Tong, jadi Wang Han tidak peduli dengan yang lain Lagi pula, tidak banyak Waktu tersisa, bahkan jika seseorang menantang surga seperti Li Yunhai, tidak ada cara untuk memperbaiki seluruh rune magic array Karena semua orang menunggu saya mengumumkannya, maka saya akan mulai Wang Han berdehem dan melanjutkan, sayangnya, masalah yang dibuat oleh adik laki-laki Yunhai agak cacat Dia tidak dapat sepenuhnya memperbaiki rune magic array Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang Setelah tertegun beberapa saat, wajah mereka dipenuhi keraguan Mereka tidak mengerti mengapa Wang Han dan yang lainnya begitu terkejut karena pertanyaan Li Yunhai salah Seolah-olah Li Yunhai bisa menjawabnya dengan sempurna Setelah kejutan itu, Chen Junhao secara alami sangat gembira Pada saat yang sama, dia secara alami mengutuk Wang Han dan Su Feng di dalam hatinya Jelas Li Yunhai tidak bisa menjawabnya, tapi mereka tetap bersikap seolah Li Yunhai bisa menjawabnya dengan sempurna Saat Chen Junhao semakin bersemangat, Wang Han tiba-tiba mengubah topik pembicaraan Namun, meskipun tindakan adik kecil Yunhai sedikit disesalkan Setelah evaluasi menyeluruh saya, saya masih merasa bahwa dia setara dengan Li Tong Keduanya berimbang di babak ini Meskipun sekarang adalah ujian, Wang Han secara tidak sadar membandingkan Ye Tianyun dan Li Tong satu sama lain Jadi sekarang di depan semua orang, dia tidak merasa salah membuat perbandingan seperti itu Apa? Mendengar perkataan Wang Han, semua orang kembali tercengang Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Wang Han Jawaban Ye Tianyun jelas salah, bagaimana dia bisa disandingkan dengan Li Tong Setelah Chen Junhao yang tertegun kembali sadar, dia berteriak ke arah panggung Mentor Wang Han, ini tidak benar Rune Magic Arai Li Yunhai jelas cacat, bagaimana dia bisa disandingkan dengan muridku Li Tong Anda tahu, Li Tong memperbaiki Rune Magic Arai dengan sempurna Ya, bagaimana jawaban yang salah bisa dibandingkan dengan jawaban yang sempurna Banyak orang menimpali Di tengah suara orang banyak, Li Tong mengepalkan tinjunya Dia sangat marah, dia merasa Wang Han pasti bias terhadapnya Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat evaluasi seperti itu Melihat semua orang seperti ini, Wang Han tidak marah, dia hanya tersenyum dan berkata Jika kamu ingin tahu alasannya, kamu bisa datang dan melihat Rune Magic Arai milik adik Yunhai Mungkinkah ini metode baru? Mendengar kata-kata Wang Han, semua orang kembali terkejut Beberapa orang bahkan berteriak 623 Metode baru, bagaimana Li Yunhai bisa memiliki begitu banyak metode baru? Melihat Master Rune dengan identitas berbeda yang mengalir ke atas panggung satu per satu Li Tong berteriak dengan enggan di dalam hatinya dari bawah panggung Dia tahu bahwa orang yang mengajari Li Yunhai Rune sebelumnya hanyalah kakek Li Yunhai Tetapi lelaki tua asing itu hanyalah seorang Rune Master biasa, bagaimana dia bisa mengetahui metode baru seperti itu Apakah karena orang itu berpikir demikian, dia tidak bisa menahan pandangannya ke Linlong? Melihat Linlong, yang sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi di tempat kejadian Wajah Li Tong menjadi keruh dan tidak menentu Sementara banyak pemikiran terlintas di benaknya, semua orang di atas panggung sudah fokus pada susunan Rune yang telah digambar Ye Tianyun Meskipun panggung Senibela diri penuh sesak, ternyata saat ini sangat sepi, perhatian semua orang tertuju pada kertas Rune tipis Tak lama kemudian, mereka semua mulai berpikir serius Setelah beberapa lama, suara yang sangat sumbang terdengar Metode baru apa, menurutku ini hanya karena tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, jadi dia hanya menggunakannya secara acak Mentor Wang Han, kamu pasti salah Mendengar suara seperti itu, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke orang yang berbicara Wajah beberapa orang jelas menunjukkan ekspresi tidak senang, karena mereka awalnya ingin memahami sesuatu, tetapi orang ini menyelap pikirannya Setelah melihat siapa orang ini, mereka menahan keinginan untuk bergegas dan memukulinya Orang ini tidak lain adalah Chen Jun Hao, dapat dikatakan bahwa dia mengandalkan restu Chen Yu, jika tidak, dia pasti akan dipukuli Chen Jun Hao, omong kosong apa yang kamu bicarakan Mentor Wang Han adalah Rune Master kelas 6, bagaimana dia bisa salah Melihat itu adalah Chen Jun Hao lagi, wajah Su Feng tiba-tiba menjadi dingin Master Rune kelas 6 juga manusia, kenapa dia tidak bisa membuat kesalahan Chen Jun Hao berkata gayung bersambut Dia begitu percaya diribukan karena dia ingin mempertaruhkan segalanya, tetapi karena dia benar-benar tidak bisa melihat apa yang istimewa dari susunan Rune yang digambar Ye Tianyun Menurutnya, itu seperti yang dia katakan tadi, itu jelas-jelas gambar acak Ye Tianyun, dan kemudian seekor kucing buta menabrak tikus mati dan mendapatkan bagiannya dengan benar Ya, meskipun aku mengakui kekuatan guru Wang Han, lingkaran sihir Rise ini jelas bukan metode baru Cukup banyak orang yang ikut, pada saat yang sama, tatapan mereka terhadap Wang Han dipenuhi dengan keraguan Mereka baru saja menanyakan apakah Wang Han sengaja memihak Li Yun Hai Mereka tidak berani mengatakannya, tetapi orang lain melakukannya, dan orang itu adalah Chen Jun Hao Saya benar-benar curiga Anda telah menerima sejumlah manfaat dari Lin Li, mentor Wang Han Jika tidak, mengapa Anda begitu bias terhadap Li Yun Hai? Chen Jun Hao berkata dengan tegas Dia mengatakan ini karena dia tiba-tiba mempunyai pemikiran aneh Dia merasa jika dia secara pribadi mengungkapkan masalah ini, Wang Han pasti akan dihukum oleh Tuan Pulau Pan Ki Pada saat itu, dia dan pamannya Chen Yu pasti akan diberi hadiah oleh Tuan Pulau Pan Ki dan terbang ke puncak Seperti kata pepatah, kekayaan datang dengan risiko Tentu saja, premis keputusannya adalah penilaiannya yang akurat Artinya, Wang Han pasti telah menerima sejumlah manfaat dari Lin Li sebelum dia menilai bahwa Li Yun Hai dan Li Tong sama-sama cocok Kamu, Wang Han sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara Sejak dia memasuki Pulau Yang Ning, selama lebih dari 50 tahun, dia telah teliti dan teliti dalam memilih bakat untuk Pulau Yang Ning Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun pada Pulau Yang Ning Sekarang, seseorang sebenarnya berkata di depan banyak orang bahwa dia telah menerima manfaat dari orang lain Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kamu mendekati kematian, Su Feng bahkan lebih marah Dia akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan langsung mengayunkan tinjunya ke arah Chen Jun Hao Namun, dia tidak berhasil memukul Chen Jun Hao, karena saat dia melangkah maju, seseorang telah menamparkan wajah Chen Jun Hao Memukul Tamparan keras bergema di seluruh alun-alun, dan semua orang langsung terkejut Pasalnya, orang yang menamparkan Chen Jun Hao tak lain adalah paman Chen Jun Hao, Chen Yu Mengapa Chen Yu mulai memukuli bangsanya sendiri? Semua orang sangat bingung Paman, kamu, bagaimana kamu bisa memukulku? Chen Jun Hao berkata dengan tidak percaya Chen Yu mengabaikannya dan berkata dengan tegas, berlutut dan minta maaf Chen Jun Hao tidak mengerti apa yang salah dengan pamannya, tapi dia datang ke Pulau Yang Ning karena pamannya Beraninya dia tidak menaati perintah pamannya Oleh karena itu, dia hanya bisa berlutut di tanah tanpa daya Cepat minta maaf pada mentor Wang Han Chen Yu berteriak lagi Chen Jun Hao hanya bisa meminta maaf tanpa daya Setelah itu, Chen Yu berkata kepada Wang Han dengan sangat tulus Mentor Wang Han, ini adalah kesalahan keponakan saya Sekarang dia telah meminta maaf kepada Anda Saya harap Anda dapat memaafkannya demi saya Lupakan saja, demi kamu, Chen Yu Aku tidak akan mempersulitnya Namun, aku berharap dia akan memiliki kesadaran diri di masa depan Meskipun Wang Han mengatakan bahwa dia telah memaafkan Chen Jun Hao Nadanya masih sangat tidak senang Itu salah paham, itu salah paham Chen Jun Hao terlalu impulsif Pada saat ini, seseorang berdiri untuk memuluskan segalanya Kemudian, dia melihat ke arah Chen Jun Hao dan melanjutkan Itu semua karena Chen Jun Hao tidak memahami metode yang tersembunyi dalam formasi sihir rahasia yang tidak lengkap ini Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada Chen Jun Hao dan memberitahu dia kesalahannya Saya ingin tahu apakah Mentor Chen Yu akan mengisinkannya Tentu saja, Chen Yu buru-buru menyunggingkan senyuman di wajah lamanya Meskipun dia pasti akan kehilangan muka setelah menjelaskannya, dia tidak bisa menghentikannya Orang lain yang masih belum bisa memahami misterinya juga membuka mata lebar-lebar dan menajamkan telinga Banyak dari mereka dapat melihat bahwa metode yang digunakan untuk menggambar formasi sihir rahasia yang tidak lengkap agak mirip dengan metode baru tadi Namun, itu tidak begitu jelas dalam formasi sihir rahasia yang tidak lengkap Mereka tidak dapat memahaminya bahkan setelah berpikir lama Sejumlah kecil orang semakin bingung dan tidak dapat melihat apapun Beberapa dari mereka bahkan berpikir bahwa tidak ada yang istimewa dari formasi sihir rahasia yang tidak lengkap seperti Chen Jun Hao Hanya rune master seperti Wang Han yang bisa melihat misteri di baliknya Tentu saja, Chen Yu juga bisa melihatnya Kalau tidak, dia tidak akan berbohong kepada Chen Jun Hao Saya ingin melihat apa yang istimewa dari formasi sihir rahasia yang tidak lengkap ini Jika tidak, kalianlah yang harus ditampar mukanya Chen Jun Hao berpikir keras di dalam hatinya Meski dia berlutut untuk meminta maaf, ada api yang berkobar di hatinya Ia merasa dirinya tidak salah sama sekali Tentu saja, yang paling penting adalah dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang formasi sihir rahasia yang tidak lengkap ini Ia merasa tidak ada metode baru sama sekali 624 Semuanya, perhatikan baik-baik di sini Pria itu menunjuk ke suatu tempat di susunan rune di depannya dan berkata Perhatikan baik-baik hubungan rune-rune ini di sini Melihatnya menunjuk, mereka yang belum melihat petunjuk apapun langsung melihat ke arah yang ditunjuknya Namun setelah mencari beberapa saat, mereka masih kebingungan Seseorang tidak bisa tidak berkata Hantua, tidak ada yang istimewa dari rune ini di sini Tidak ada yang istimewa dari mereka Pria bernama Hantua tersenyum tipis, lalu melanjutkan Tetapi jika Anda memperhatikan pembulu darahnya dengan cermat, lalu menggabungkannya dengan bagian lain, tidakkah Anda merasakan keakraban? Agak familiar, tapi saya tidak ingat apa familiarnya Mendengarkan Hantua, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam Dan semakin banyak orang yang terus menatap susunan rune di depan mereka dengan mata terbuka lebar Huff, apa yang dimaksud dengan familiar atau tidak? Anda hanya mencoba membuat bingung berbagai hal Sekelompok orang hanya ingin menjilat Wang Han Melihat kerumunan seperti ini, Chen Junhao mendengus dingin di dalam hatinya Jika bukan karena tamparan Chen Yu barusan, dia pasti akan mengatakan sesuatu saat ini Setelah menonton beberapa saat, semua orang masih tidak dapat mengingatnya Tepat ketika Hantua hendak mengatakan apa yang disebut keakraban, sebuah suara terdengar Arrai rune di depan kita tampaknya sedikit mirip dengan metode baru Li Yunhai di tahap pertama Begitu ucapan ini keluar, banyak orang langsung menepuk kepalanya Saya bertanya-tanya mengapa itu familiar, jadi ini adalah metode baru sekarang Setelah tiba-tiba menyadari, melihat orang yang berbicara Wajah mereka tidak bisa menahan ekspresi malu, karena orang yang mengatakan ini adalah Litong Kandidat seperti Litong pengetahuannya jauh di bawah mereka, tapi dia tetap bisa menunjukkan poin terpenting Bagaimana hal ini tidak membuat mereka merasa malu Benar saja, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya Melihat Litong, Hantua hanya bisa mengangguk Wang Han dan yang lainnya juga mengangguk ke samping Meski dipuji oleh orang-orang ini, wajah Litong tidak terlihat bahagia sama sekali Dia menatap Ye Tianyun dengan mata penuh keraguan dan keterkejutan Dia tidak tahu bagaimana Ye Tianyun berubah begitu banyak hanya dengan mengikuti Master baru Dia tidak hanya mengetahui metode baru ini, tetapi dia juga dapat dengan terampil menggunakannya untuk menggambar susunan rune Elder Han, ini memang mirip dengan metode baru, tapi hanya mirip Apa kesamaannya, seseorang mau tidak mau bertanya Penatua Han berkata dengan sungguh-sungguh, ini tidak hanya serupa Ini menggunakan inti dari metode baru pada formasi rahasia yang tidak lengkap ini Tempat paling sentral, banyak orang yang bingung ketika mendengar perkataan Han Tua Itu jaringannya, lihat di tempat lain, lihat hubungan antar rune Lalu, hubungkan semua rune bersama-sama Setelah memilah jaringannya, bandingkan dengan metode sebelumnya Kata Han Tua sambil menunjuk ke arah lingkaran sihir rahasia di depan mereka Setelah jeda singkat, Han Tua melanjutkan Setelah memilah seluruh strukturnya, kamu akan menyadari betapa miripnya lingkaran sihir raksasa dengan metode baru Ini pada dasarnya menerapkan kerangka metode baru pada lingkaran sihir raksasa Jadi begitu Di bawah penjelasan rincin Han Tua, semua orang akhirnya tiba-tiba menyadari Pada saat ini, bahkan Wang Han dan orang lain yang sudah mengetahuinya lebih memahaminya Saat ini, seseorang mau tidak mau bertanya kepada Litong Adik Litong, bagaimana kamu bisa melihat ini? Mereka tidak bisa melihatnya, tapi Litong bisa Hal ini membuat mereka, yang jelas-jelas lebih berpengetahuan daripada Litong, merasa aneh Setelah mendengarkan perkataan Han Tua, aku memikirkannya dan secara tidak sadar merasa bahwa itu mirip dengan metode baru Namun, aku tidak tahu bagaimana tepatnya aku bisa melihatnya Litong menggelengkan kepalanya Memang benar, dia secara tidak sadar merasa bahwa itu mirip dengan metode baru Bagaimana dia bisa mengatakannya dengan lantang? Ini sangat sederhana, itu karena adik Litong memiliki pengetahuan yang lebih sedikit tentang Rune Karena itu, dia tidak memikirkan aspek rumit dari lingkaran sihir Rise seperti orang lain Dia hanya melihat kerangkanya, jadi wajar saja, itu mudah baginya untuk melihatnya Wang Han tersenyum Dia telah mengajar banyak murid dan sangat berpengalaman Tentu saja, dia tahu bahwa perbedaan seperti itu akan membawa hasil yang berbeda Namun, ini terutama karena kemampuan adik Litong tidak buruk Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa melihat ini Tambah Wang Han Setelah mendengarkan penjelasan Wang Han, semua orang mengerti Baiklah, mari kita berhenti membicarakan lingkaran sihir Rise di sini Selanjutnya, mari kita bandingkan hasil keduanya Namun, sebelum membandingkannya, saya ingin bertanya kepada Chen Jun Hao Berbicara sampai saat ini, Wang Han memandang Chen Jun Hao Tatapan lembutnya tiba-tiba berubah menjadi dingin Chen Jun Hao, apakah kamu masih bersikeras dengan apa yang kamu katakan sebelumnya? Wang Han berkata dengan dingin Setelah difitnah oleh Chen Jun Hao di depan umum karena menerima keuntungan dari orang lain Bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Aku, wajah Chen Jun Hao berubah warna menjadi hati babi Setelah Hantua menjelaskan secara detail tadi, dia juga melihat keunikan lingkaran sihir Rise yang tidak lengkap Oleh karena itu, dia kehilangan sikap pantang menyerah sebelumnya Saat ini, dia bahkan lebih menyesal Dia tidak hanya menyesal karena kemampuannya lebih rendah dari orang lain Tetapi mengapa dia harus mempertanyakannya? Itu hanya mencari kematian Jun Hao, kenapa kamu tidak meminta maaf kepada guru Wang Han? Chen Yu berteriak dari samping Chen Jun Hao hanya bisa dengan patuh meminta maaf lagi kepada Wang Han Kebetulan saat ini, seseorang mulai mengejeknya Bisa dimengerti jika seorang master lebih rendah Tapi jika dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan muridnya, maka itu memalukan Kalimat ini secara alami mengacu pada fakta bahwa Li Tong lebih baik daripada Chen Jun Hao ketika dia melihat lingkaran sihir Rise yang tidak lengkap Haha, aku menyarankan adik Li Tong untuk memilih master lain Seseorang segera menimpali Gemas seperti itu membuat ekspresi Jun Hao semakin jelek Jika ada lubang di tanah di sampingnya, dia pasti akan melompat masuk tanpa ragu-ragu Tidak hanya ekspresi Chen Jun Hao yang berubah jelek, bahkan wajah Chen Yu pun memerah Bagaimanapun, dia adalah paman Chen Jun Hao Baiklah, sekarang mari kita bandingkan hasil Li Tong dan Li Yun Hai pada tahap ini Namun, sebelum saya mengumumkan hasilnya, saya ingin bertanya kepada semuanya Jika itu kalian, bagaimana perbandingannya? Saat ini, Wang Han melihat kekerumunan dan tersenyum Tentu saja, adik Li Yun Hai lebih baik Bagaimanapun, dia bisa menggunakan metode baru sedemikian rupa Dia lebih baik dari kita semua Bagaimana mungkin dia tidak memenangkan babak ini? Meskipun adik Li Yun Hai baik, dia tidak bisa sepenuhnya memperbaiki seluruh lingkaran sihir Rise Jadi Li Tong tetap menang Saat ini, semua orang membicarakannya Kebanyakan orang mengira Ye Tianyun menang, dan beberapa orang mengira Li Tong menang Setelah beberapa saat, Wang Han tersenyum dan berkata Baiklah, sekarang saya akan umumkan hasilnya Mendengar kata-kata Wang Han, kerumunan itu segera terdiam, dan mata semua orang terfokus pada Wang Han 625 Meskipun jawaban Li Yun Hai unik, dan bahkan rune master seperti kita harus mengakui inferioritas kita Bagaimanapun juga, Li Tong telah memperbaiki lingkaran sihir Rise yang tidak lengkap Oleh karena itu, ini adalah hasil imbang bagi mereka berdua Suara Wang Han bergema di seluruh alun-alun Penilaian Wang Han adil dan adil, jadi tidak ada yang keberatan Namun, saat Wang Han hendak mengumumkan dimulainya tahap ketiga, sebuah suara sumbang terdengar Guru Wang Han, menurutku orang yang lebih baik dalam memperbaiki lingkaran sihir Rise yang rusak harus menang Lagipula, dalam pertarungan sesungguhnya, orang yang lebih baik dalam memperbaiki lingkaran sihir Rise akan lebih unggul Saatnya tiba, siapa yang peduli metode apa yang kamu gunakan? Penonton menoleh untuk melihat ke arah pembicara dan terkejut Itu adalah Chen Jun Hao lagi Namun, dibandingkan sebelumnya, aura Chen Jun Hao jauh lebih lemah Chen Jun Hao masih belum bangun dari tamparan itu Semua orang memiliki pemikiran yang sama ketika mereka melihat Chen Jun Hao menanyai Wang Han tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri Guru Wang Han adalah Rune Master kelas 6 Bagaimana evaluasinya bisa salah? Bagaimana Anda bisa meragukannya? Teriak Chen Yu Berapa lama kamu ingin membodohiku? Chen Yu mengutup dalam hatinya Dia tidak sabar untuk menamparkan Chen Jun Hao lagi Wang Han juga sangat marah Dia merasa bahwa Chen Jun Hao terus-menerus mengganggunya Bagaimana mereka bisa mengetahui kepahitan di hati Chen Jun Hao? Jika babak ini dianggap seri, dengan penampilan aneh Li Yun Hai saat ini, bukankah Chen Jun Hao akan kalah jika ia memenangkan babak berikutnya juga? Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus memenangkan babak ini terlebih dahulu untuk menenangkan diri Saat Wang Han yang marah hendak mencaci maki Chen Jun Hao, sebuah suara yang tidak tergesa-gesa terdengar Karena saudara Chen sangat ingin memenangkan babak ini, Yun Hai dan saya akan membiarkan dia menang Kami tidak ingin mendapat keuntungan yang tidak adil Orang yang berbicara adalah Lin Long Dia memasang ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah dia tidak peduli menang atau kalah sama sekali Saudara Lin, itu tidak akan berhasil Guru Wang Han sudah mengatakan bahwa ini seri Bagaimana kamu bisa membiarkan dia menang? Liu Gang buru-buru menyela Menurutnya, pertaruhannya bukanlah perkara kecil Bagaimana Lin Long bisa membiarkannya menang? Liu Gang bukan satu-satunya yang merasa Lin Long telah meremehkan lawannya Bagaimanapun, Li Tong jauh lebih unggul dari Ye Tianyun dalam hal bakat dan kemampuan Jika Li Tong menang, sudah terlambat baginya untuk menangis Namun Lin Long tetap tidak peduli Tidak apa-apa Bagus, bagus, bagus Saya tidak menyangka saudara Lin begitu murah hati dan tidak ingin mengambil keuntungan dari orang lain Karena itu masalahnya, saya akan menyatakan Li Tong sebagai pemenangnya Melihat reaksi Lin Long, Wang Han tidak bisa menahan tepuk tangan Meskipun tindakan Lin Long tampak sedikit arogan Bagaimana dia bisa menyerah pada kemenangan jika dia tidak memiliki pikiran yang luas Muridmu luar biasa, saya tidak menyangka guru berpikiran luas Seperti guru, seperti murid Mendengar pujian Wang Han, penonton pun mengikutinya Mereka tidak mencoba untuk mengjilat Wang Han Tetapi mereka menghela nafas dari lubuk hati mereka yang paling dalam Terutama mereka yang tahu tentang pertaruhan antara Lin Long dan Chen Jun Hao Lagipula, taruhannya tidaklah kecil Sementara semua orang memuji Lin Long, ekspresi Chen Jun Hao secara alami jelek Adapun Chen Yu, wajahnya juga tegang Nah, di dua etapa pertama, Li Tong dan Li Yun Hai Seri Sekarang, mari kita lihat siapa yang akan menang di etapa ketiga Suara Wang Han sekali lagi bergema di seluruh alun-alun Tanpa disadari, penilaian yang seharusnya menjadi kompetisi antar murid di tempat kejadian berubah menjadi kompetisi antara Ye Tianyun dan Li Tong Namun, tidak ada yang mempedulikan hal ini Dan kandidat yang datang bersama mereka hanya bisa menghela nafas pada dua orang jenius yang mengerikan itu Tes tahap ketiga adalah menggambar lingkaran sihir rune pada armor bagian dalam yang terbuat dari bahan khusus untuk memberinya kemampuan bertahan Sambil berbicara, Wang Han mengambil baju besi tipis dari samping Armor bagian dalam ini berwarna hitam dan agak halus, sepertinya terbuat dari sejenis kulit ular Armor bagian dalam ini dibuat dengan lingkaran sihir rune kelas 1 yang baru diteliti di Pulau Yang Ning kami Ini dapat memungkinkan orang biasa untuk menahan serangan binatang buas Ini adalah barang yang harus dimiliki orang untuk pergi keluar dan berburu Dengan hal ini, prestise dan status Pulau Yang Ning kita di seluruh Pulau Selatan akan meningkat Bahan yang dibutuhkan untuk membuat pelindung bagian dalam ini tidak mahal Ditambah lagi kesulitan menggunakan lingkaran sihir rune kelas 1 hampir sama dengan lingkaran sihir rune kelas 2 Itu sebabnya saya menggunakannya pada tahap pengujian ini Setelah mendengar penjelasan Wang Han, semua orang langsung terkejut Saya tidak menyangka guru Wang Han akan menggunakan lingkaran sihir rune ini untuk ujian Lingkaran sihir rune ini mungkin akan membuat kita pusing Sepertinya para kandidat ini akan pusing Saya tidak tahu apakah Li Tong dan Li Yunhai bisa menggambarnya Di tengah keterkejutan semua orang, Wang Han berkata lagi Oke, setelah istirahat sebentar, kita akan memulai tahap terakhir Tuan, lingkaran sihir rune pada baju besi bagian dalam ini tampaknya agak sulit Bahkan setelah kakek saya mendapatkannya, butuh waktu lama baginya untuk menemukan petunjuknya Dia bahkan mengatakan kepada saya bahwa ini adalah pengetahuan yang tidak boleh saya sentuh Saat ini, saya khawatir saya tidak akan mampu bersaing dengan Li Tong Setelah suara Wang Han turun, Ye Tianyun segera berkata kepada Lin Long dengan penuh perhatian Ya, saya juga pernah mendengar tentang lingkaran sihir rune ini Saya mendengar bahwa lingkaran ini memiliki tingkat kesulitan tertentu Meskipun Li Tong mungkin tidak dapat menggambarnya, dia memiliki Chen Yu di belakangnya Chen Yu terlibat dalam penelitian tentang lingkaran sihir rune ini Jadi dia harus mengetahui inti dari lingkaran sihir rune ini Jika dia secara khusus mengingatkan Li Tong sebelumnya Akan sangat mudah bagi Li Tong untuk mengalahkan Yunhai Liu Gang berkata dengan cemas sambil melihat ke arah Chen Junhao dan yang lainnya tidak jauh dari situ Dia menemukan bahwa mereka semua memiliki senyuman di wajah mereka Terutama Chen Junhao, yang tersenyum seperti bunga, terlihat sangat percaya diri Jelas sekali, saat Liu Gang khawatir, Chen Yu pasti telah memberikan beberapa petunjuk kepada Chen Junhao Kalau tidak, Chen Junhao tidak akan tersenyum bahagia Kali ini, ini akan merepotkan Liu Gang diam-diam menggelengkan kepalanya Meskipun dia dan Lin Long baru mengenal satu sama lain dalam waktu yang singkat Dibandingkan dengan Lin Long dan Chen Junhao, dia tentu berharap Lin Long bisa menang Tuan, apa yang harus kita lakukan? Melihat situasi di pihak Chen Junhao, Ye Tianyun juga berkata dengan cemas Dibandingkan beberapa saat yang lalu, sekarang dia pasti lebih khawatir Jangan khawatir, Li Tong tidak mungkin bisa mengalahkanmu Keduanya sangat khawatir, tapi Lin Long tidak peduli sama sekali Mungkinkah saudara Lin punya cara? Melihat ekspresi percaya diri Lin Long, Liu Gang bertanya Tapi dia tidak percaya Lin Long punya cara untuk menebusnya dalam waktu sesingkat itu 626 Yunhai, kemarilah, Tuan akan mengajarimu Lin Long tersenyum dan berkata Mendengar kata-kata Lin Long, mata Ye Tianyun secara alami berbinar Dan dia buru-buru mendekati Lin Long Lalu Lin Long membisikkan sesuatu kepada Ye Tianyun Meskipun Liu Gang penasaran dengan apa yang dibicarakan Lin Long Dia tentu saja tidak ingin dekat dengannya Tentu saja, di dalam hatinya, dia masih tidak berpikir bahwa Lin Long bisa mengajarinya apapun Di sisi lain, Chen Junhao dan Chen Yu masih memiliki senyuman di wajah mereka Alasannya adalah karena Chen Yu tidak hanya memberi Litong beberapa petunjuk Tentang runik Magic Array kelas 1 yang baru ini Tetapi juga karena Litong telah dengan serius mempelajari Dan mempelajari runik Magic Array kelas 1 ini Dan telah mencapai hasil yang baik Saat itu, Chen Junhao, seperti Litong yang pertama kali terkena lingkaran sihir rune ini Juga merasa dirinya lebih rendah Dalam hal ini, mereka secara alami merasa mudah bagi Litong Untuk menang melawan Ye Tianyun Oke, waktunya habis Kandidat lainnya bisa naik ke panggung Tidak lama kemudian, dengan suara Wang Han Kandidat lainnya kembali naik ke atas panggung Li Yunhai, aku pasti akan mengalahkanmu dan mengambil kembali kejayaan milikku Melihat Ye Tianyun di sebelah kiri, Litong mengepalkan tinjunya dan berkata Di Pulau Pingsing, dia selalu menekan Ye Tianyun Bagaimana dia bisa rela dikalahkan oleh Ye Tianyun dalam segala aspek Mulai Dengan suara keras Wang Han, kandidat lainnya mengerahkan seluruh energi mereka untuk menggambar lingkaran sihir rune pada baju besi bagian dalam di depan mereka Pada saat ini, di atas meja di depan mereka masing-masing, ada baju besi bagian dalam, selembar kertas rune dengan lingkaran sihir rune yang digambar, batu tinta, dan pena rune Menggambar lingkaran sihir rune ini tidaklah mudah, jadi meskipun Litong diperingatkan oleh Chen Yu, dia tetap tidak berani gegabuh, dan mengerahkan seluruh energinya ke dalam gambar dari awal Dia bahkan tidak melihat ke arah Ye Tianyun, di matanya, hanya ada barang-barang di atas meja Pada akhirnya, saat dia mengalahkan Li Yunhai, inilah saatnya dia berbangga Bukan hanya Litong yang serius, yang lain juga serius, tapi sayangnya kebanyakan dari mereka tidak bisa mengalahkan Litong, sehingga setelah beberapa saat, beberapa orang mulai menyerah Dengan yang pertama, ada yang kedua Tak lama kemudian, ada lebih dari 10 orang yang menyerah Saat ini, jelas lebih sedikit orang yang menyerah Jelas sekali, orang-orang yang tersisa kurang lebih akan seperti itu Bahkan jika mereka tidak dapat sepenuhnya membuat sketsa lingkaran sihir rahasia kelas 1, mereka mungkin bisa mendapatkan persetujuan Wang Han dengan menggambar sebagian kecil darinya Justru karena itulah mereka ngotot menggambar Kalau tidak, mereka pasti sudah lama menyerah Setelah mengamati beberapa saat, Wang Han hanya bisa menggelengkan kepalanya Itu karena Litong adalah satu-satunya yang hadir yang tampaknya memiliki rencana yang matang, dan cara dia menggambarnya cukup mengesankan Bahkan Ye Tianyun, yang sangat diharapkan, hanya menggerakkan kuasnya sesekali Jelas sekali bahwa pikirannya tidak jernih, dan dia bingung dengan susunan rune ini Yang terpenting, dibandingkan tahap kedua, Ye Tianyun saat ini jelas lebih sulit Melihat situasi ini, semua orang secara alami menggelengkan kepala, berpikir bahwa tidak mungkin Ye Tianyun mengalahkan Litong di babak ini Mereka yang mengetahui pertaruhan antara Linlong dan Chen Junhao semuanya merasa Linlong terlalu sombong Kalau tidak, jika dia tidak memberikan kemenangan kepada Litong sekarang, situasi ini tidak akan terjadi Liu Gang secara alami juga menggelengkan kepalanya, tapi apa yang bisa dia katakan sekarang? Lingkaran sihir rahasia kelas satu ini jelas jauh lebih sulit untuk diperbaiki daripada lingkaran sihir rahasia di tahap kedua, jadi kemajuan Litong sangat lambat Pada akhirnya, wajahnya malah menjadi sedikit pucat, setiap pukulan tangannya terasa sangat sulit, dan butiran keringat terus-menerus menetes dari dahinya Melihat situasi Litong, Wang Han dan yang lainnya hanya bisa mengangguk, karena ini adalah tanda cerukan Divine Sense, yang juga menunjukkan bahwa gambar lingkaran sihir rahasia kelas satu oleh Litong perlahan memasuki tahap akhir Dengan Divine Sense Litong di usianya, tentu saja sulit untuk menggambar lingkaran sihir rahasia seperti itu Situasi ini normal, jadi Wang Han dan yang lainnya tidak terkejut sama sekali Di sisi lain, orang lain bahkan tidak bisa menggambar lingkaran sihir rahasia kelas satu ini, bahkan jika mereka ingin mencairkan Divine Sense mereka, mereka tidak bisa melakukannya Pada saat ini, mata Wang Han tiba-tiba berbinar, karena dia menemukan Ye Tianyun, yang telah lama berhenti, bergerak lagi Apakah dia akan melakukan pembalikan besar di akhir seperti di tahap kedua? Berpikir demikian, Wang Han segera memusatkan perhatiannya pada meja Ye Tianyun, dan orang lain yang memperhatikan ini juga melakukan hal yang sama Bahkan Chen Jun Hao tiba-tiba menjadi gugup, dia takut ini akan menjadi seperti tahap kedua lagi, ketika saatnya tiba, akan terlambat baginya untuk menangis Namun, ekspresi penuh harapan di wajah Wang Han dengan cepat menghilang, digantikan oleh kerutan, karena dia menemukan bahwa keseluruhan lingkaran sihir rahasia yang dibuat sketsa Ye Tianyun tampak sedikit bengkok, yang jelas merupakan tanda kekasaran yang ekstrim Jika dia bisa menggambar lingkaran sihir rahasia kelas satu itu, aku akan langsung memakan armor bagian dalam itu Beberapa orang bahkan langsung melontarkan pemikiran seperti itu Wang Han, yang menggelengkan kepalanya, tanpa daya memalingkan muka dari meja Ye Tianyun, dia sekarang tidak memiliki harapan bahwa Ye Tianyun bisa menggambar lingkaran sihir rahasia kelas satu ini Berbeda dengan tahap kedua, di tahap kedua ia masih memiliki sedikit harapan, namun kini penampilan Ye Tianyun langsung melenyapkan harapan terakhirnya Sepertinya aku masih melebih-lebihkan anak ini, Wang Han tersenyum pahit di dalam hatinya Setelah berpikir begitu, matanya kembali menatap Litong Kuharap pemuda ini bisa mengejutkanku, pikirnya sambil menatap Litong Awalnya, Wang Han hanya memiliki ide seperti itu, dan tidak berpikir bahwa Litong pada akhirnya akan mampu menggambar lingkaran sihir rahasia kelas satu di baju besi bagian dalam Bagaimanapun, kehendak ilahi Litong sangat habis, dan lingkaran sihir rahasia akan menjadi semakin sulit seiring perkembangannya Namun, yang tidak dia duga adalah pada akhirnya, Litong benar-benar menggambar seluruh lingkaran sihir rahasia kelas satu di baju besi bagian dalam Sangat bagus, Wang Han tidak bisa tidak memuji Meskipun lingkaran sihir rahasia kelas satu yang digambar Litong masih memiliki banyak kekurangan dan celah, sudah sangat mengesankan bisa melakukan ini Jika dia menempatkan dirinya pada posisi Litong, Wang Han tidak akan berani menjamin bahwa dia bisa melakukan apa yang dilakukan Litong pada usia ini Tidak hanya Wang Han, yang lain juga tidak bisa tidak memuji Meskipun beberapa orang tidak menyukai karakter Litong, bagaimanapun juga, dia bisa menggambar lingkaran sihir rahasia kelas satu di armor bagian dalam, yang sangat sulit bagi Rune Master seperti mereka Mereka tidak bisa tidak mengagumi bakat dan kekuatannya Hahaha, Lin Li, kamu kalah Melihat Litong telah membuat sketsa lingkaran sihir raksasa, dan Ye Tianyun masih menggambar Rune dengan miring, Chen Jun Hao sudah tidak sabar untuk berteriak Kemudian, Chen Jun Hao yang bangga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata seperti itu Lin Li, 30 juta koin Yang Ning, sebaiknya kamu tidak memiliki begitu banyak koin Yang Ning Setelah kamu menyerahkan koin Yang Ning ini, saya mungkin mempertimbangkan kembali apakah akan membiarkannya kamu memenuhi bagian kedua dari taruhan dan meninggalkan pulau Yang Ning Setelah mendengar perkataan Chen Jun Hao, mereka yang belum mengetahui tentang pertaruhan keduanya langsung mengerti bahwa Litong dan Li Yunhai tidak hanya sekedar bersaing satu sama lain Sebaliknya, mereka ingin Chen Jun Hao dan Lin Li mempertaruhkan seluruh kekayaan dan masa depan mereka pada hal itu 627 Karena Litong telah membuat sketsa susunan Rune ini di baju besi bagian dalam, mata semua orang secara alami beralih ke Ye Tianyun Banyak dari mereka awalnya memiliki sedikit harapan pada Ye Tianyun, tetapi setelah dilihat sekilas, mereka semua benar-benar kecewa Karena Rune yang digambar oleh Ye Tianyun tidak hanya bengkok, tetapi yang paling penting adalah menurut metode menggambarnya Itu hanya menyimpang dari proses menggambar normal, dan pada akhirnya, tidak mungkin untuk membuat sketsa susunan Rune Hasilnya sudah diputuskan, mereka tinggal menunggu Li Yunhai berhenti karena dia tidak bisa menggambarnya, atau waktunya sudah habis Saat ini, semua orang memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka Menurut pendapat mereka, tidak mungkin Ye Tianyun bisa memenangkan babak ini melawan Litong Liu Gang secara alami terus menggelengkan kepalanya, tetapi yang membuatnya sedikit bingung adalah dia tidak melihat ekspresi khawatir di wajah Linlong Dia tidak berpikir bahwa Linlong percaya diri, tapi dia berpikir bahwa Linlong terlalu bangga untuk mengakui kekalahannya Semua orang mengira Ye Tianyun akan berhenti setelah beberapa saat, karena metode menggambarnya hanya membentur dinding di mana-mana, dan hasil akhir dari susunan Rune akan sangat buruk Tapi apa yang tidak mereka duga adalah meskipun Rune itu masih bengkok seperti sebelumnya, dan masih tidak ada hubungannya dengan Rune sebelumnya, Ye Tianyun masih bersikeras untuk menggambarnya Apakah dia tidak tahu kalau dia sudah kalah? Aku tidak menyangka dia berkulit begitu tebal Dia tahu tidak ada gunanya menggambarnya, tapi dia tetap tidak berhenti Saya optimis tentang dia sebelumnya, ini sangat mengecewakan Melihat pemandangan ini, banyak orang di sekitar malah berbisik seperti ini Secara logika, Wang Han seharusnya menegur perilaku seperti itu, namun dia sangat kecewa dengan Ye Tianyun Dia justru memilih untuk mengabaikannya dan membiarkan orang-orang itu bergosip seperti ini Situasi seperti itu tentu saja membuat Chen Jun Hao bahagia Pada akhirnya, di bawah ejekan ini, Ye Tianyun benar-benar bertahan hingga saat terakhir Dan yang membuat orang-orang di sekitar paling tidak bisa berkata-kata adalah bahwa Ye Tianyun benar-benar menggambar Rune terakhir Bahkan jika dia melakukan pukulan terakhir, susunan Rune sangat buruk, penuh celah, dan itu jauh dari susunan Rune yang benar, bagaimana dia bisa berhasil Orang-orang di sekitar menggelengkan kepala Baiklah, waktunya habis, semuanya, hentikan pena runemu Suara berwibawa Wang Han terdengar Para peserta ujian yang masih mencoret-coret dengan harapan mendapat keberuntungan tidak punya pilihan selain meletakkan pena rune mereka Su Feng, Wei Le, periksa baju besi bagian dalam semua kandidat, kata Wang Han kepada Su Feng dan dua Rune Masters lainnya Keduanya merespons dan pergi untuk memeriksa baju besi bagian dalam Instruktur Wang Han, apa gunanya memeriksa? Jelas Li Tong menang, dia juara tahap akhir, kata Chen Jun Hao bangga Benar, guru Wang Han, tidak perlu memeriksanya, umumkan saja kemenangan Li Tong, gema orang lain Setelah orang-orang ini selesai berbicara, Su Feng, yang sedang memeriksa baju besi bagian dalam, mengangkat kepalanya dan berkata Setiap susunan rahasia yang digambar pada objek nyata seperti ini perlu diperiksa, bahkan jika beberapa orang jelas-jelas berada di depan kita Ini adalah aturan pulau matahari damai, jadi kita harus mematuhinya Wei Le setuju Mendengar kata-kata keduanya, para Master Rune yang jelas-jelas berasal dari luar mengangkat bahu mereka, mengungkapkan bahwa mereka sedikit malu Baiklah, kalau begitu, biarkan Lin Li duduk diam sebentar Chen Jun Hao berkata bahwa dia tidak peduli, tapi dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi bangga di wajahnya Melihat wajah bangga Chen Jun Hao, Liu Gang hanya bisa menghela nafas Karena mereka yakin Ye Tianyun tidak menggambar susunan Rune kelas 1, Su Feng dan Wei Le tidak segera memeriksa baju besi bagian dalam Ye Tianyun Setelah memeriksa baju besi bagian dalam dari tujuh atau delapan peserta ujian, mereka sampai ke sisi baju besi bagian dalam Ye Tianyun Menurut pendapat mereka, meskipun Ye Tianyun tidak bisa menggambar susunan Rune kelas 1, kinerja jelas lebih baik daripada kebanyakan peserta ujian Jadi, meskipun mereka sedikit kecewa dengan Ye Tianyun, mereka tetap mengambil baju besi bagian dalam yang digambar Ye Tianyun dan melihatnya dengan serius Setelah melihatnya beberapa saat, jejak keterkejutan muncul di wajah kedua orang yang awalnya tenang Alasan mengapa mereka terkejut adalah karena susunan Rune pada armor bagian dalam tampaknya gagal pada awalnya, tetapi setelah melihat lebih dekat Mereka menemukan bahwa Arai Rune jelas terintegrasi ke dalam armor bagian dalam Begitu pikiran ilahi mereka bersentuhan dengan baju besi bagian dalam, susunan Rune pada baju besi bagian dalam segera menghasilkan kekuatan tolak Ini jelas merupakan tanda bahwa susunan Rune pada armor bagian dalam telah berhasil digambar Tapi bagaimana mungkin, bagaimana Rune Arai yang digambar oleh Li Yunhai bisa berhasil Dua orang yang saling berpandangan melihat keraguan mendalam di mata masing-masing Jadi, dua orang yang tidak mempercayainya dan berpikir bahwa mereka salah merasakannya, sekali lagi memusatkan perhatian mereka pada pelindung bagian dalam Kali ini, mereka lebih serius dari sebelumnya Setelah memeriksa dengan cermat beberapa saat, pipi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak Melihat situasi ini, Wang Han mau tidak mau bertanya, ada apa? Yang lain juga dengan penasaran melihat ke arah Su Feng dan Wei Le, tidak tahu mengapa mereka menghabiskan begitu banyak waktu pada susunan Rune yang tidak berfungsi Guru Wang Han, susunan Rune pada baju besi bagian dalam telah berhasil diintegrasikan ke dalam baju besi bagian dalam Su Feng berkata kepada Wang Han dengan nada serius Aku pikir juga begitu, Wei Le juga mengangguk setuju Apa, mendengar kedua orang itu berkata demikian, semua orang yang hadir terkejut Menurut mereka, susunan Rune yang digambar Li Yunhai sebelumnya sangat lucu Bagaimana bisa berhasil diintegrasikan ke dalam pelindung bagian dalam Tuan Su Feng, Tuan Wei Le, apakah Anda salah melihatnya? Orang-orang yang bereaksi tidak bisa tidak bertanya Biar ku lihat, setelah terkejut, Wang Han berkata begitu dan langsung berjalan mendekat Sama seperti yang lain, dia juga berpikir bahwa susunan Rune Li Yunhai tidak akan berhasil, jadi tentu saja dia juga sangat terkejut Setelah berjalan ke arah Su Feng dan Wei Le, dia mengambil baju besi bagian dalam dan dengan hati-hati melihatnya Saat ini, mata semua orang terfokus pada Wang Han Dibandingkan dengan Su Feng dan Wei Le, mereka secara alami lebih mempercayai Wang Han Namun segera, mereka melihat ekspresi terkejut yang sama di wajah Wang Han seperti Su Feng dan Wei Le Mungkinkah susunan Rune yang digambar Li Yunhai benar-benar sukses? Saat ini, pemikiran ini terlintas di benak setiap orang 628 Namun, setelah menunggu beberapa saat, Wang Han tetap tidak berbicara Dari kelihatannya, dia jelas sedang berpikir keras tentang sesuatu Beberapa orang mau tidak mau bertanya, Guru Wang Han, bagaimana kabarnya? Apakah lingkaran sihir raksasa yang tidak sedap dipandang ini benar-benar berhasil menyatu dengan pelindung bagian dalam? Pertanyaan ini membuat Wang Han sadar kembali Melihat ekspresi bingung dari kerumunan, Wang Han menganggup dan berkata Itu benar, susunan rahasia benar-benar menyatu dengan baju besi bagian dalam Begitu Wang Han memastikannya, kerumunan langsung menjadi gempar Guru Wang Han, ini tidak mungkin Susunan rahasia sepertinya digambar secara acak Bagaimana bisa digabungkan ke dalam baju besi bagian dalam? Tak sedikit orang yang langsung bertanya dengan bingung Mendengar diskusi orang banyak, Wang Han tersenyum pahit dan berkata Memang, saya sama seperti orang lain pada awalnya Saya berpikir bahwa susunan rahasia yang digambar oleh adik laki-laki Li Yun Hai tidak berhasil Namun, setelah saya menyentuhnya, saya menyadari bahwa aku salah Itu benar-benar menyatu dengan armor bagian dalam Melihat kerumunan itu masih bingung, Wang Han berkata lagi Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa datang dan menggunakan kehendak ilahimu untuk merasakannya Begitu suara Wang Han turun, tujuh atau delapan runemaster segera mengepung armor bagian dalam Setelah merasakannya beberapa saat, wajah mereka juga menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi Itu benar sekali Susunan rahasia yang tidak sedap dipandang ini benar-benar menyatu dengan armor bagian dalam Mereka semua mulai berteriak dengan cara ini Chen Jun Hao, yang awalnya tidak mempercayai kata-kata Wang Han, Su Feng, dan yang lainnya Kini memasang ekspresi jelek di wajahnya Pasalnya, sudah banyak orang yang memastikan kebenarannya Apalagi salah satu orang yang membenarkannya adalah Chen Yu Guru Wang Han, ini Susunan rahasia yang tidak sedap dipandang ini Bagaimana bisa menyatu dengan baju besi bagian dalam Benar, menurut akal sehat, bukankah itu produk yang gagal? Setelah pulih dari keterkejutannya, seseorang langsung bertanya Aku juga tidak tahu, aku baru saja memeriksanya dengan cermat, tapi aku tidak dapat menemukan alasannya Wang Han tersenyum pahit Mendengar kata-kata Wang Han, penonton tentu saja semakin terkejut Jika Wang Han, yang merupakan seorang runemaster kelas 6, tidak dapat menemukan alasannya Lalu bagaimana mereka, para runemaster, dapat menemukannya? Apa latar belakang Li Yun Hai ini? Bagaimana dia bisa menggambar susunan rahasia kelas 1 yang bahkan runemaster kelas 6 tidak bisa melihatnya? Mereka semua memandang Li Yun Hai dengan heran Karena guru Wang Han masih belum mengerti, mengapa kita tidak bertanya pada adik Li Yun Hai Saat ini, seseorang berkata Adik Li Yun Hai, bisakah kamu menceritakan misterinya kepada kami? Seseorang tidak bisa tidak bertanya pada Li Yun Hai Seorang runemaster yang kuat bertanya kepada murid yang masih mudah pasti akan menjadi hal yang sangat memalukan di tempat lain Tapi di sini, dalam situasi di mana begitu banyak orang tidak mengetahuinya, hal itu bukan lagi masalah besar Tepat ketika Ye Tianyun hendak berbicara, Wang Han tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata dengan cemas Semuanya, jangan khawatir, biarkan aku memikirkannya, aku baru saja melihat sesuatu Jika aku memikirkannya dengan hati-hati, aku pasti akan menemukan alasannya Dalam eksplorasi, itu, 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 bukan dari itu, dari itu, dari itu Dari itu, itu, bukan dari itu, dari 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 itu, dari Karena Wang Han sudah mengatakannya, meskipun yang lain cemas, mereka terlalu malu untuk mengatakan hal lain Wang Han segera mengalihkan perhatiannya kembali ke baju besi bagian dalam Adapun orang-orang yang telah mengelilinginya, mereka juga memikirkannya dalam pikiran mereka Chen Yu adalah salah satunya Meskipun pihak lain sekarang berdiri di sisi yang berlawanan dengannya, metode pihak lain layak untuk dipelajari Dalam sekejap, suasana bising kembali menjadi sunyi Pandangan semua orang terfokus pada Wang Han dan baju besi di tangannya Awalnya, ini adalah tempat ujian, tapi sekarang, itu telah menjadi tempat untuk mempelajari susunan rahasia yang mengerikan itu Setelah berpikir keras beberapa saat, Wang Han masih tidak dapat menemukan petunjuk Dia samar-samar merasa bahwa dia telah menemukan titik masuknya, tetapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa masuk lebih dalam Adapun Chen Yu dan yang lainnya, sama saja Mungkinkah lingkaran sihir Rize yang digambar oleh adik laki-laki Li Yunhai bukanlah lingkaran sihir Rize kelas 1 baru yang telah kamu teliti Tiba-tiba, suara seperti itu terdengar dari kerumunan di sekitarnya Iya, kemungkinan besar itulah yang terjadi Chen Junhao buru-buru menggema Li Yunhai telah membuat sketsa lingkaran sihir Rize Jika dia entah bagaimana berhasil mengalahkan pelindung dalam Li Tong, bukankah dia akan kalah? Oleh karena itu, dia secara alami harus mengambil kesempatan untuk menyerang pihak lain Dan jika lingkaran sihir raksasa yang digambar oleh Li Yunhai bukanlah lingkaran sihir raksasa kelas 1 yang disediakan oleh Wang Han, maka Li Yunhai akan dianggap kalah Hmm, mendengar suara yang familiar, Wang Han mengangkat kepalanya dan melihat bahwa yang berbicara adalah Chen Junhao Wajahnya langsung berubah muram Dia berkata dengan dingin, Chen Junhao, kamu begitu jauh dan bahkan tidak melihatnya Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa pihak lain tidak menggambar lingkaran sihir Rize kelas 1 yang kuberikan? Sebelum Chen Junhao dapat berbicara, Chen Yu di sisi lain dengan marah memarahi Junhao, guru Wang Han adalah rune master kelas 6 Jangan bilang padaku bahwa dia bahkan tidak tahu apakah Li Yunhai menggambar rune kelas 1 Lingkaran ajaib atau tidak, apakah anda perlu banyak bicara? Chen Yu sangat marah, dia tidak menyangka Chen Junhao yang baru saja diberi pelajaran masih banyak bicara Tentu saja, yang paling penting adalah dia juga bisa melihat bahwa Li Yunhai memang menggambarnya berdasarkan lingkaran sihir Rize kelas 1 Chen Junhao mengecilkan lehernya dan berkata dengan muram, aku, aku hanya menebak-nebak Huff, karena ada orang yang menebak-nebak, maka aku dapat memberitahumu bahwa lingkaran sihir raksasa yang digambar oleh adik laki-laki Li Yunhai memang digambar berdasarkan lingkaran sihir raksasa kelas 1 Wang Han berkata dengan dingin Memang, Chen Yu buru-buru menimpali Karena itu digambar berdasarkan lingkaran sihir Rize kelas 1, lalu mengapa kita tidak bisa melihat petunjuk apapun? Benar, pasti ada jalan yang harus diikuti Atau tidak bisakah kita melihat jumlah runenya? Jika kita tidak bisa melihat jumlah rune, maka kita seharusnya bisa melihat ukuran lingkaran sihir Rize, kan? Mendengar perkataan Wang Han, kerumunan itu mulai berbisik lagi Beberapa dari mereka adalah orang awam, jadi kata-kata mereka membuat rune master di sekitarnya merasa itu lucu Namun, saat ini, mereka secara alami terlalu malu untuk tertawa terbahak-bahak Wang Han yang awalnya mengerutkan kening, secara tidak sengaja mendengar kalimat tertentu dan matanya langsung berbinar Dia merasa telah menemukan batu loncatan Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya dan memusatkan perhatiannya pada baju besi bagian dalam di tangannya 629 Setelah beberapa saat, Wang Han mengalihkan pandangannya dari baju besi bagian dalam, dan senyuman muncul di wajahnya Mentor Wang Han, apakah Anda menemukan alasannya? Su Feng dengan cepat bertanya Su Feng tentu saja ingin mengetahui jawabannya, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun dengan kemampuannya Jadi dia tentu berharap Wang Han dapat membantunya Tidak hanya Su Feng, semua orang juga merasakan hal yang sama N. Wang Han mengangguk, tetapi dia tidak melanjutkan berbicara Sebaliknya, dia melihat Ye Tianyun di sisi lain dan memujinya Adik Li Yunhai, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat di usia semudah itu Kamu benar-benar berhasil menyederhanakan formasi rune kelas 1 yang diteliti oleh begitu banyak master rune yang kuat di pulau yang ning kami Apa? Lingkaran sihir raksasa Li Yunhai adalah versi sederhana dari lingkaran sihir raksasa Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya sangat terkejut hingga mulut mereka ternganga Setelah beberapa saat, masih ada seseorang yang tidak percaya Mentor Wang Han, apakah ini benar? Sangat, Wang Han mengangguk dengan berat Adik Li Yunhai benar-benar luar biasa Dia benar-benar dapat menyederhanakan formasi sihir rune kelas 1 yang telah diteliti oleh banyak rune master yang kuat Melihat Wang Han mengangguk sebagai konfirmasi, semua orang langsung memuji Menurut pendapat mereka, meskipun formasi rune sederhana Li Yunhai tidak sebagus formasi rune kelas 1, itu masih sangat menakjubkan Lagipula, formasi rune tidak bisa disederhanakan begitu saja Kadang-kadang bahkan membutuhkan upaya dari banyak master rune yang kuat, dan upaya ini bahkan bisa memakan waktu puluhan tahun Terlebih lagi, orang yang menyederhanakan formasi rune kelas 1 adalah Li Yunhai muda Mentor Wang Han, saya ingin tahu apakah formasi rune adik laki-laki Li Yunhai lebih kuat daripada formasi rune kelas 1 Seseorang tidak bisa tidak bertanya Aku bodoh, aku tidak tahu untuk sementara waktu Wajah Wang Han menunjukkan sedikit rasa malu, dan dia melanjutkan Namun, bahkan jika lingkaran sihir Rise yang digambar oleh adik laki-laki Li Yunhai tidak dapat dibandingkan dengan lingkaran sihir Rise kelas 1 Itu masih sangat layak untuk dipelajari oleh para rune master pulau Sun Calem kita Karena kemungkinan besar kita bisa menyederhanakan lingkaran sihir Rise yang rumit dan membuatnya lebih sempurna Itu benar-benar hal yang bagus Ini dapat bermanfaat bagi ratusan ribu orang di pulau Yang Ning Banyak orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Instruktur Wang Han, saya bertanya-tanya mengapa lingkaran sihir rahasia saudara Li Yunhai begitu bengkok Seseorang tidak bisa tidak bertanya Ini, untuk sesaat, Wang Han kehilangan kata-kata Setelah beberapa saat, dia berkata Mungkin karena kebengkokan seperti ini lebih cocok dengan runik aray Sejujurnya, dia telah memikirkan niat Ye Tianyun sejak lama Tetapi dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu Sekarang seseorang bertanya, dia menjawab tanpa sadar Jadi begitu, semua orang tidak bisa menahan anggukan kepala Bahkan Chen Yu mengangguk Seperti Wang Han, dia sudah memikirkannya sejak lama Tapi dia tidak bisa memikirkan apapun Mendengar kata-kata Wang Han, dia tiba-tiba merasa bahwa memang seharusnya begitu Kalau tidak, itu tidak masuk akal Tuan, Anda salah paham Saya tidak bermaksud melakukan ini Itu hanya karena saya bodoh Saya mencoba menggambar sesuai dengan metode Tuan Tetapi saya tidak dapat memahaminya Pada akhirnya, meskipun saya samar-samar memahaminya Itu, karena pada awalnya aku tidak jelas mengenai hal itu Lingkaran sihir Risa itu bengkok dan sepertinya tidak memiliki arah yang benar Saat ini, Ye Tianyun menjawab Ye Tianyun adalah orang yang membosankan, dan dia berbicara terus terang Dia tidak berpikir untuk menjaga Wang Han dan yang lainnya Begitu ini dikatakan, wajah Wang Han langsung memerah Tidak hanya Wang Han, Rune Master lainnya juga merasakan hal yang sama Mereka awalnya mengira lingkaran sihir Rune Ye Tianyun memiliki makna yang lebih dalam Beberapa dari mereka bahkan berencana meniru lingkaran sihir Rune Ye Tianyun di masa depan Untungnya, ada banyak orang yang tersipu Kalau tidak Wang Han akan segera menemukan lubang untuk bersembunyi Menguasai, kamu bilang gurumu mengajarimu ini Seseorang memahami kata kunci dalam kalimat Ye Tianyun Meskipun mereka secara kasar memahami alasannya Mereka tidak tahu bagaimana Ye Tianyun tahu cara menyederhanakan lingkaran sihir Rune Sekarang setelah Ye Tianyun mengungkapkannya Mereka secara alami mengambil kesempatan untuk bertanya Pada saat ini, Rune Master tidak peduli dengan kecanggungan tersebut Dan mengalihkan perhatian mereka ke Ye Tianyun dan Linlong Iya, guru mengajari saya metodenya Tetapi saya lambat, dan saya tidak tahu bagaimana melakukannya Kalau tidak, saya akan menggambar lingkaran sihir Rune ini dengan lebih baik Ye Tianyun berkata dengan jujur Aku ingin tahu metode apa yang guru Lin ajarkan pada adik Li Yunhai Agar bisa menyederhanakan lingkaran sihir Rune ini Pada saat ini, seseorang segera melihat ke arah Linlong dan bertanya Tentu saja, tidak baik bertanya kepada muridnya metode apa yang ada di depan gurunya Jadi wajar saja, orang ini bertanya pada Linlong Saat ini, mata semua orang terfokus pada Linlong Sebuah metode sederhana yang dapat menyederhanakan lingkaran sihir Rune Mereka tentu ingin mengetahui metode seperti itu Mungkinkah metode lain yang mirip dengan metode baru sebelumnya? Pikiran ini muncul di benak semua orang Selama periode waktu ini, perhatian mereka terfokus pada Ye Tianyun Berpikir bahwa Ye Tianyun berbakat dan dapat dengan mudah menyederhanakan lingkaran sihir Rune Baru sekarang mereka menyadari bahwa guru Ye Tianyun, Linlong, sungguh menakjubkan Siapa Linli ini, dan bagaimana dia mengetahui semua metode ini? Chen Junhao memandang Linlong dengan sangat cemburu Adapun Litong, dia juga menatap Linlong tanpa sadar Untuk pertama kalinya, dia merasa pilihannya sebelumnya salah Jika dia tidak menolak Linlong sebelumnya, dialah yang akan berdiri di samping Linlong sekarang Menikmati perhatian semua orang Tentu saja, yang tidak dia ketahui adalah meskipun dia tidak menolak pada saat itu Linlong tidak akan memilihnya, karena Linlong telah menemukan seorang jenius seperti Ye Tianyun Dibandingkan dengan orang yang membunuh Panki di masa depan dan menjadi penguasa Pulau Yangning Linlong tidak perlu memikirkan bagaimana memilih sama sekali Melihat orang-orang di sekitarnya yang sangat ingin mengetahui jawabannya, Linlong tersenyum tipis Sederhana sekali, ini hanya Yunhai yang menggunakan metode baru sebelumnya Anda akan mengerti jika Anda memperhatikannya dengan cermat Apakah ini metode baru sekarang? Untuk sesaat, semua orang tercengang, begitu pula Wang Han, yang merupakan Master Rune Karena dia tidak menemukan lingkaran sihir Rune yang digambar oleh Ye Tianyun ada hubungannya dengan metode baru ini Namun, bagaimana Ye Tianyun bisa berbohong kepada mereka? Oleh karena itu, dia segera mengalihkan perhatiannya kembali ke armor bagian dalam Dan orang lain di sekitarnya melakukan hal yang sama Dengan mengingat jawabannya, Wang Han dengan cepat menemukan jejak metode baru yang terkandung di dalamnya Setelah beberapa saat, dia memahami bahwa lingkaran sihir Rune yang digambar oleh Li Yunhai benar-benar menggunakan metode baru Namun kali ini, aplikasinya lebih sederhana dan menyeluruh Hingga jika bukan karena pengingat Linlong, mereka tidak akan bisa melihatnya sama sekali Setelah Wang Han melihatnya, banyak Rune Masters juga melihatnya Mereka yang melihat semuanya memandang Linlong dan Ye Tianyun dengan takjub Kagum bahwa mereka bisa menggunakan metode baru ini sejauh ini Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah jika bukan karena Linlong dengan hati-hati mengajari Ye Tianyun sebelum dimulainya tahap ketiga Ye Tianyun mungkin tidak akan bisa menggambar lingkaran sihir Rune Alasan mengapa Linlong 100% yakin bahwa Ye Tianyun akan menang adalah karena setelah melihat baju besi bagian dalam Dia tahu apa yang akan diminta Wang Han di tahap selanjutnya Lingkaran sihir Rune pada pelindung bagian dalam menyebabkan angin puyuh di seluruh benua langit campuran di kehidupan sebelumnya Linlong Memungkinkan orang-orang biasa di benua langit campuran untuk menikmati manfaatnya Oleh karena itu, dengan pengetahuannya tentang Rune Magic Arai tingkat ini Dia 100% yakin bahwa Ye Tianyun dapat mengalahkan Li Tong Tentu saja, ada juga bakat Ye Tianyun Jika tidak, bahkan jika itu orang lain Mereka mungkin tidak akan bisa menggambar lingkaran sihir Rune ini Karena itu, Linlong kemungkinan besar akan memberikan kemenangan kepada Chen Jun Hao di ronde kedua Baiklah, meskipun Saudara Li Yun Hai berhasil menyederhanakan lingkaran sihir Raksasa tingkat ini dengan metode yang mengejutkan Kita masih harus melihat apakah baju besi bagian dalamnya lebih kuat daripada baju besi bagian dalam orang lain jika kita ingin menjadi pemenang akhir Wang Han menarik pikiran semua orang kembali ke penilaian setelah mereka sepenuhnya memahami situasinya 630 Saya ingin tahu metode apa yang akan digunakan Guru Wang Han untuk membandingkan dua pelindung bagian dalam Saya merasa mudah membuat kesalahan jika menggunakan cara biasa Lagi pula, bahkan seseorang mungkin tidak dapat memahami keseimbangan dari seberapa banyak usaha yang mereka lakukan Tiba-tiba Chen Yu berkata Jarang sekali seseorang, terutama seorang seniman bela diri yang kuat, melakukan kesalahan seperti itu Alasan mengapa Chen Yu mengatakan ini adalah karena dia takut orang yang dipilih Wang Han akan bias terhadap Linlong Bagaimanapun, semua orang di pihak Wang Han tidak senang dengan Chen Jun Hao Jika Wang Han memilih orang tersebut, ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa dia akan bias terhadap pihak Linlong Pada saat itu, pihak lain akan berusaha lebih keras untuk menangani pelindung bagian dalam Litong Sementara pihak lain akan melakukan lebih sedikit upaya untuk menangani pelindung bagian dalam Li Yunhai Jika itu terjadi, hasilnya akan sangat berbeda Oleh karena itu, bahkan jika Wang Han pasti tahu apa yang ingin dia katakan Chen Yu masih harus gigit jari dan mengatakannya Meski sedikit kecewa dengan Chen Jun Hao karena gagal memenuhi ekspektasinya Ia tidak ingin Chen Jun Hao kalah taruhan Bagaimanapun, 30 juta dolar yang ning bukanlah jumlah yang kecil Selain itu, Chen Jun Hao telah membayar mahal untuk memasuki Pulau Yang Ning Jika dia tidak bisa memasuki Pulau Yang Ning karena taruhan ini, dia akan kehilangan lebih banyak lagi Secerdas Wang Han, dia secara alami memahami niat Chen Yu Dia tidak mempermasalahkannya dan tersenyum Guru Chen Yu, jangan khawatir Kali ini, kami tidak akan menggunakan metode buatan untuk menguji, jadi tidak akan ada kesalahan Chen Yu sangat gembira saat mendengar ini Dia segera bertanya, Guru Wang Han, apa maksudmu? Saya sudah meminta seseorang untuk menangkap banteng yang mengamuk untuk ujian ini Jawab Wang Han Tentu saja itu bagus Chen Yu merasa lebih lega Saat ini, Wang Han berteriak kepada murid Pulau Yang Ning di luar, pimpin banteng yang mengamuk Begitu suara Wang Han turun, seorang murid Pulau Yang Ning memimpin seekor sapi jantan yang ukurannya hampir dua kali lipat dari kerbau biasa Dibandingkan dengan orang biasa, banteng yang mengamuk ini jelas merupakan binatang yang sangat ganas Namun, dengan pelindung bagian dalam khusus dari Pulau Yang Ning kami, akan berbeda Jika orang biasa memakainya, mereka pasti akan mampu menahan dampak amukan banteng untuk jangka waktu tertentu Sebelumnya, kami menggunakan banteng ini untuk menguji pelindung bagian dalam kami Sekarang kami mengujinya di sini, tentu saja kami ingin melihat kondisi pelindung bagian dalam yang digambar oleh peserta ujian Wang Han menjelaskan sambil melihat banteng yang mengamuk di kejauhan Setelah mendengar kata-kata Wang Han, banyak runemaster yang hadir segera menunjukkan ekspresi tertarik Mereka adalah runemaster, dan mereka biasanya tinggal di rumah untuk melakukan penelitian Mereka jarang melakukan tes praktik seperti itu, jadi mereka tentu saja tertarik dengan pemandangan seperti itu Tidak lama kemudian, banteng itu dibawa ke arena Benda yang memegang hidungnya adalah urat daging sapi yang dibuat khusus Dan orang yang memegangnya jelas adalah seorang seniman bela diri yang jauh lebih kuat darinya Jadi tidak peduli betapa marahnya dia, dia hanya bisa dengan patuh membiarkan dirinya digiring ke atas panggung Baiklah, selanjutnya, saya akan membiarkan orang biasa yang kuat memakai dua pelindung dalam ini untuk ujian Lanjut Wang Han Setelah itu, dibawa isyaratnya, seorang pemuda jangkung dan tegap berjalan ke arena Meskipun pemuda ini memiliki tubuh yang kokoh, dia tidak memiliki energi yang besar Dia hanyalah orang biasa, jadi Chen Yu dan Chen Jun Hao secara alami lebih nyaman Setelah pemuda itu naik ke atas panggung, Wang Han memberi isyarat agar orang-orang yang masih berada di atas panggung untuk pergi Setelah semua orang pergi, kecuali pemuda itu, Wang Han menggumamkan beberapa istilah rune dengan suara rendah Pada akhirnya, dia tiba-tiba berteriak, Arrai, bangkit Di tengah suara seperti itu, sebuah susunan rahasia kecil muncul di sekitar panggung latihan seni beladiri Dengan sempurna mengelilingi seluruh panggung latihan seni beladiri Pada saat ini, ahli beladiri yang memegang banteng itu melonggarkan cengkeramannya Begitu dia melepaskan cengkeramannya, banteng yang sangat pemarah itu, yang akhirnya menemukan sasaran untuk melampiaskan amarahnya, segera bergegas menuju pemuda di seberangnya Sebaliknya, pemuda itu dengan tegas mengambil posisi kuda dan sedikit menurunkan tubuhnya, menatap tajam ke arah banteng yang sedang menyerang Dia saat ini mengenakan salah satu dari dua pelindung bagian dalam Kalau tidak, bagaimana dia berani berdiri di depan banteng tanpa senjata apapun Ah Song pertama-tama akan memakai baju besi bagian dalam litong Selanjutnya, mari kita lihat berapa kali baju besi bagian dalam litong dapat menahan benturan banteng Saat Wang Han berbicara, banteng itu telah tiba di depan pemuda bernama Ah Song dan dengan kejam menabrakan tanduknya ke arahnya Melihat situasi ini, meskipun orang-orang yang hadir semuanya adalah seniman beladiri dengan tingkat kekuatan tertentu Mau tak mau mereka merasa khawatir dan khawatir terhadap Ah Song Lagi pula, selain kekuatan serangan yang kuat dari banteng barbar, kedua tanduknya yang tajam juga memiliki kekuatan penghancur yang besar Jika orang biasa tidak hati-hati, mereka akan mati seketika Bang! Dengan suara benturan, Ah Song langsung terlempar Setelah menabrak dinding susunan rune kecil, dia segera memanjat lagi Sepertinya dia tidak menderita luka apapun Mereka yang bermata tajam dapat melihat bahwa saat banteng itu menabraknya, cahaya putih muncul di armor bagian dalam Cahaya putih inilah yang menghalangi dampak banteng tersebut Kalau tidak, Ah Song tidak akan bisa berdiri saat ini Melihat orang yang diterbangkannya tidak terluka sama sekali, banteng itu meraung dan berlari ke depan lagi Bang! 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 Barbarian Bull membanting wajahnya enam kali, tetapi pada saat terakhir, semua orang menyadari bahwa cahaya putih yang memancar dari armor bagian dalam jelas melemah Sangat jelas terlihat bahwa di bawah serangan kuat barbarian Bull, armor bagian dalam telah rusak Jika Ah Song menerima pukulan lagi, dia mungkin tidak akan mampu menahan dampak banteng tersebut Namun di saat berikutnya, ketika banteng tersebut kembali melesat ke depan, seorang ahli bela diri yang telah bersiap telah bergegas ke panggung pencak silat untuk menghadang banteng tersebut Pada saat ini, Wang Han perlahan masuk ke panggung latihan seni bela diri dan berjalan di depan Ah Song Setelah dengan hati-hati memeriksa baju besi bagian dalam di tubuh Ah Song, Wang Han menganggukkan kepalanya memuji Lumayan, baju besi bagian dalam litong dapat menahan enam serangan dari banteng barbar Armor bagian dalam yang dibuat oleh Master Rune dari Pulau Yangning umumnya hanya dapat menahan sepuluh benturan Tetapi armor bagian dalam yang dibuat oleh litong sebenarnya dapat menahan enam benturan Benar-benar lumayan Tidak hanya tidak buruk, tapi juga sangat bagus Sontak, gelombang pujian terdengar di antara penonton Lagipula, litong hanyalah seorang pemula Tapi baju besi bagian dalam yang dia buat hampir sama bagusnya dengan para Master Rune itu Masa depannya tidak terbatas Sepertinya litong telah memenangkan tahap ketiga Apakah ada kebutuhan untuk melihatnya? Ini sudah menjadi kesepakatan Selanjutnya, penonton pun berkomentar seperti ini Menurut mereka, bagi calon setingkat litong, ini sudah batasnya Bagaimana orang lain bisa melampaui dia? Bahkan Master Rune yang kuat seperti Wang Han pun berpikir demikian Melihat situasi ini dan mendengar pujian seperti itu Chen Jun Hao tentu saja merasa lega Dia bahkan memandang Lin Long dengan bangga Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati